Seorang siswi SD di kecamatan Panggang Gunung Kidul, Yogyakarta sempat jadi korban penculikan orang tak dikenal. Korban trauma akibat penyakapan dan perampasan perhiasan milik korban oleh pelaku penculikan. Nasib malang menimpa seorang bocah kelas 5 SD di Panggang Gunung Kidul. Saat pulang sekolah, dalam perjalanan ia diculik oleh tiga pria dengan cara dibopong naik ke sebuah mobil. Di dalam mobil, pelaku langsung melucuti perhiasan korban berupa cincin dan anting-anting seberat 2,5 gram. Usai melancarkan aksinya, korban lalu diturunkan di pinggir jalan. Akibat takut dan trauma, korban lalu pulang ke rumah saudara yang berada tak jauh dari lokasi kejadian. Cotoh saya masih trauma, kelihatan sekali. Masih trauma. Ya, cuman kalau ditanya cuman diam. Cuman diam. Menunduk diam, menunduk diam. Tidak, tidak. Aslinya ceria. Tapi setelah kejadian itu hanya menunduk diam. Dan kemarin sekitar jam 2 itu dijemput oleh teman-temannya di asa kelompokan belajar bersama itu. Memang saya persilahkan ya, monggo belajar bersama. Maksud saya biar pagi itu di bagi hiburan lah, melipur. Setelah itu tadi malam, tadi malam. Ini kembali down lagi. Keluarga bersyukur, korban kembali dalam keadaan selamat dan tidak terluka. Pertimbangkan kejiwaan korban, keluarga memilih untuk tidak melapor ke polisi. Kedepan, sang kakek yang sehari-hari merawat dan mengasuh korban akan lebih waspada mengawasi cucu kesayangannya itu. Terjadi di tempat yang sama dengan korban yang berbeda, polisi diharap bisa mengungkap aksi kawanan penculikan yang disertai dengan perampasan harta korban. Prasetyawati melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.